Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya dari Samsung Galaxy Core i8262 Dan di video ini saya akan update OS nya yang masih mentok di 412 Jelly Bean Dan secara resmi sudah mentok di Jelly Bean nya Harus di update dengan custom ROM Utamakan handphone sudah di root terlebih dahulu Video root nya sudah saya buatkan di video Samsung Galaxy Core i8262 Oke siapkan micro SD atau memori eksternal untuk menyimpan file zip flash nya nanti ya Ditaruh di memori ini Minimal 4GB atau 8GB terserah Oke lanjut saya pasang USB dan terkoneksi ya Oke ini tombol power sudah tidak ada Jadi saya gunakan lipat-lipat bungkus rokok untuk tombol power Oke kombinasi tekan tombol power, home dan volume down Volume bawang untuk masuk Odin mode Nah ini sudah masuk ke Odin mode Oke saya pasang kembali USB Kita lanjut ke PC dan saya gunakan untuk Tools nya adalah Odin 306 Untuk flash TWRP nya Menggunakan Odin Nah ini sudah terkoneksi COM Samsung USB Dan pilih PDA Dan kemudian Pilih TWRP .tar Jadi ekstensi file nya tar Tekan start dan proses berjalan Maka handphone akan terrestart sendiri ya Seperti ini Dan prosesnya restart sangat lama Di video ini sudah saya percepat ya Jadi tidak sesuai dengan nyatanya Nyatanya itu lama guys restart nya Oke saya masukkan kabel USB lagi Saya hubungkan ke PC kembali dan Saya akan kirimkan file nya File zip flash nya Ke memory card seperti ini SD card Dan taruh di luar Jangan di dalam folder ya Jadi di luar Oke ini sudah saya skip video nya Agar mempercepat Oke ini sudah masuk di memory card Oke saya cek di file manager Dan ini sudah terlihat Si flash nya sudah masuk Di memory card Kemudian handphone dimatikan Gunakan kombinasi tombol power home Dan volume atas untuk masuk ke recovery mode Nah penampakan dan tampilan dari recovery nya sudah berubah Jadi tim win recovery project Versi 271.0 Pertama web data terlebih dahulu Web factory reset terlebih dahulu Setelah itu pilih install Cari Di Folder SD card Cari SD card Nah ini External SD card External SD Kita pilih ini Nah ini Shift flash nya yang ada di memory card Tinggal kita swipe dan proses Flashing Custom room Versi 5 Sudah berjalan Jadi custom room nya sudah versi 5 guys Dari versi Jellywin Langsung ke versi 5 ya Nah ini sudah selesai dan sukses Penginstalan nya Kemudian reboot system Kemudian reboot system Dan proses reboot juga agak Memakan waktu yang sangat lama Nah ini seperti ini Rebooting nya sudah berubah Bukan Samsung Bukan Samsung lagi guys Ini video sudah saya percepat Karena prosesnya sangat lama sekali Dan di sini Minus nya tidak ada bahasa Indonesia ya Jadi bahasa Indonesia tidak ada Jadi adanya ada Apa Bahasa Inggris Dan sebagainya Oke saya cek Menu dan Cek setting Pengaturan Dan lihat hasilnya Oke model GTI 8262 Android versi 5 Baseband Kernel Dan Build number nya sudah Masih ada Masih aman Nah ini versi Ternyata Kit Kat Gage Jadi bukan Lollipop ya Tapi untuk Lollipop nya Jalan juga Terdeteksi Lollipop juga Dan Kit Kat Oke email juga Aman Masih ada Oke ya Terima kasih atas Partisipasinya Semoga Video update Samsung Core ini Bermanfaat Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax